Lembaga survei selama ini menjadi salah satu variable dalam langkah-langkah politik yang diambil oleh partai politik. Survei menjadi variable penting juga dalam dukungan-dukungan politik yang diberikan oleh partai politik. Survei itu harus datanya valid, tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan penggiringan opini publik. Survei itu sifatnya netral. Di tengah kemajuan teknologi ini, survei juga berkembang dengan munculnya telesurvei, survei yang dilakukan dengan telepon. Sejauh ini survei melalui telepon mendekati akurasi. Lembaga survei yang kredibel itu sekarang masih ada enggak, Kak? Tentu dong, masih ada. Ini salah satunya. Survei dari Litbang Kompas. Ini berdasarkan survei Litbang Kompas, di tanggal 17 sampai 30 Januari 2022, elektabilitas beberapa partai yang lolos ke Senayan ini justru mengalami penurunan. Sebaliknya, elektabilitas dari partai terindu mencapai 2,5 persen. Posisinya ini menyamai elektabilitas PAN dan beda tipis dengan P3. Nah, dengan begini kita akan semakin semangat untuk terus bergerak semakin masih. Partai terindu menawarkan suatu program yang peduli akan rakyat. Terjun langsung ke gelapangan. Perhatikan kondisi rakyat. Sebagai milenial, kita membutuhkan partai yang mampu melahirkan politisi sekaligus entrepreneurship supaya dapat menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu partai yang mampu menjadi bagian dari itu adalah Partai Perindo. Saya sih berharap Partai Perindo bisa mewakili keinginan dan harapan dari generasi milenial untuk pemilu 2024. Dan saya yakin dan percaya Perindo bisa maju dan membawa kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton!